Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Teriring doa kami sampaikan Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya Dimudahkan dalam menjalankan aktivitas keseharian Amin Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah kita kembali belajar di channel ini Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua Sebelumnya marilah kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah S.A.W Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurati ainina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Alhamdulillah Kali ini kami masih diberi kesempatan Untuk berbagi doa dan zikir mustajah pagi dan petang Pagi yang mengawali siang hari Dan sore yang mengawali malam hari Tidak lepas dari doa Rasulullah S.A.W Pagi dan sore menjadi momentum yang baik Untuk memohon kemaslahatan Dan meminta perlindungan Allah S.A.W Untuk 12 jam ke depan Perawi hadis yaitu Imam Muslim Abu Dawud At-Turmuzi Mencatat doa yang dibaca oleh Rasulullah S.A.W Di pagi dan sore hari Ada pun doa tersebut Yaitu sebagai berikut Yang pertama Doa perlindungan dari ciptaannya Doa ini dibaca sebanyak tiga kali Bismillahirrahmanirrahim Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna Dari kejahatan ciptaannya Hadis Riwayat Muslim dan Ibnu Simu Yang kedua Doa perlindungan dari nafsu Setan dan sekutunya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma fatirassamawati wal'ad Alimal ghaibi wasshahadah Rabbakulli shay'in wa malikah Ash'hadu an la ilaha illa anta Allahumma fatirassamawati wal'ad Allahumma fatirassamawati wal'ad Alimal ghaibi wasshahadah Rabbakulli shay'in wa malikah Ash'hadu an la ilaha illa anta A'udhu bika min syarri nafsi Wa syarri shaytani wa shirkih Allahumma fatirassamawati wal'ad Alimal ghaibi wasshahadah Rabbakulli shay'in wa malikah Ash'hadu an la ilaha illa anta A'udhu bika min syarri nafsi Wa syarri shaytani wa shirkih Tuhanku Pencipta langit dan bumi Yang mengetahui hal yang goib dan nyata Tuhan dan penguasa segala sesuatu Aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau Aku berlindung kepadamu Dari kejahatan nafsuku Kejahatan setan dan sekutunya Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tur Muzi Ketiga, doa agar terhindar dari mudorot Doa ini dibaca sebanyak tiga kali Bismillahirrahmanirrahim Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi Shay'un fil ardi wala fis samai Wah was sami'un alim Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi Shay'un fil ardi wala fis samai Wah was sami'un alim Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi Shay'un fil ardi wala fis samai Wah was sami'un alim Dengan nama Allah Zat yang apapun di bumi dan di langit Tidak mudorot dengan asmanya Dia maha mendengar dan maha tahu Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tur Muzi Dan ada pun yang keempat adalah Membaca dua kalimat syahadat dengan Allah dan malaikat sebagai saksi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni asbachtu ashhaduka wa ashhadu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khulkika Annaka anta Allahul ladhi la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka Allahumma inni asbachtu ashhaduka wa ashhadu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khulkika Annaka anta Allahul ladhi la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka Allahumma inni asbachtu ashhaduka wa ashhadu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khulkika Annaka anta Allahul ladhi la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka Tuhanku, aku berpagi hari, aku menyaksikanmu dan menyaksikan malaikat penanggung arshika Malaikatmu dan semua mahlukmu bahwa engkau adalah Allah Tiada Tuhan selainmu dan Muhammad adalah hamba dan rasulmu Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Turmuzi Yang kelima adalah membaca pujian kepada Allah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ma asbahabi min ni'matin fa min kawahdaka la sharika la Lakalhamdu wa lakasyuk Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ma asbahabi min ni'matin fa min kawahdaka la sharika la Lakalhamdu wa lakasyuk Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ma asbahabi min ni'matin fa min kawahdaka la sharika la Lakalhamdu wa lakasyuk Tuhanku, nikmat yang menyertai ku berpagi hari Semata berasal darimu yang Esa Tiada sukutu bagimu Bagimu segala puji dan syukur Hadis riwayat Abu Dawud Wallahu'alam Demikianlah doa dan zikir mustajab di pagi dan petang Semoga selalu memberikan manfaat bagi kita Amin, amin ya rabbal alami Terima kasih Jazakumullahi khairan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih